Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ampun Paman Ampun Jangan bunuh Panji Jangan bunuh Panji Paman Ampun 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 Paman Sekarang Panji semakin tahu Bahwa ayah benar-benar manusia jahat Sangat jahat Panji benci sekali Mudah-mudahan Dewata memberikan Kesadaran kepada ayahmu Panji Sehingga bisa merubah perilakunya untuk bisa mendapatkan karma pala yang baik Dalam kehidupan berikutnya Yung Ayo haus Yung Nanti kita cari sungai ya Ayo aku pengen minum itu Kisah nak Minta miranya buat cucu saya Sudah Enak yung airnya Manis Terima kasih kesana Be Bayar dulu nek Tadi kan saya bilang minta Minta itu tidak bayar Loh Mana ada minta Disini Apa saja harus bayar Kalau harus bayar Saya tidak minta Saya minta karena saya tidak bisa bayar Saya tidak bisa bayar karena tidak punya kepeng Nga'awur kamu Ayo Hei nenek tua Kok pahkan orang itu Alalaki alaman Wong cuma dikepret sedikit saja Tereak-tereaknya kayak di seluruh kerboh Dia minum nirah saya Tapi tidak mau bayar Rampok dia Saya sudah bilang tidak punya kepeng Terserah Kalian mau apa Nenek bisa dipenjara Boleh Kalau semangkok nira itu bisa memenjarakan saya Saya senang Ini masalah hukum nek Peraturan Bukan masalah jumlah Tapi masalah hak orang Yang diperkosa orang lain Berapa yang harus dibayar nenek itu Kebetulan Aku sedang bingung mencari rumahmu nih Mana kemandanmu Ada Ayo Ini pasti ayu wandira Sudah besar kamu nak Nih Wang nira yang telah diminum anakku Ambil saja semua Hei Lain kali kalau orang ngomong dengerin Kalau bilang minta Jangan dikasih tau Ini rumahmu juga ayu Sebentar lagi Kakamu panci ketawang Dan ayahmu kamandanu datang Silahkan ini Istirahat saja dulu Saya siapkan makan siang Kalian pasti belum makan Sudah dua hari kami makan seadanya Nah rumahnya bagus kan ayu Ternyata rumah ayahmu bagus sekali ayu Cocok untuk tempatmu Anak cantik tinggal di rumah bagus Iya toh Tapi tempatnya ramai Ayu tidak betah Ayu lebih suka di rumah biung Sepi Tenang Ngawur kamu Kan biung pernah bilang Kamu harus mendapatkan jodoh yang baik Jangan seperti biung Lupa lagi Ayu pengennya ikut biung mesin Ayu takut sama biung Sakawuni Kenapa? Keliatannya galak Kalau galak Ayahmu kamandanu tidak mungkin Mau jadi suaminya Kenapa ayah kamandanu Tidak mau mencari biung mesin Sampai ketemu Ayo Bisik-bisik apa? Biung bilang rumah bibi Bagus sekali Dan Ayu bilang Dia senang dan pasti betah tinggal di sini Ayo lihat Makanannya enak-enak sekali Kalau di rumah biung Paling bantar makan burung bakar Sama pepes jamur Ayo makan Silahkan ini Ayo-ayo Ambil sendiri yang banyak Semua juga boleh Itu ayahmu datang Pasti sama kakakmu Panji ketawang Ayo makan dulu ya Iya Biar bibi yang menyambut mereka Panji Kamu sudah ditunggu sama orang yang sangat pendudukan kamu Coba tebak sendiri Nini Panji Panji Ayu Panji kangen sekali sama Ayu Bang Kalau kangen Kenapa kakak Panji tidak pernah datang ke Randu Wadon Rencananya Pekan depan Kakakmu dan bapak Mau mengunjungimu ke Randu Wadon Kata biung Bapak sudah mencari Biung Mesin Sudah ketemu Mesin 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 Maaf Kisanak Memanggil siapa Kamu Mesin kan Rupanya Kisanak keliru Nama saya Nyai Parijara Dan ini suami saya Kijamparing Maaf Kisanak Kami tidak bisa lama-lama Ada urusan yang sangat penting Ayo Belum Belum ketemu Ayo Panji Kamandanu Dan kau sakabuni Kita sama-sama merayakan pertemuan ini Yuk Ayo nak Bibi Bawa semua pepes ikannya ya Juga sambal dan alapotainya Yakusti Kisanak 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 Kandah Kandah Kenapa Kandah 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 Prabu Kisanak Sampai sekarang Tabib Kedatun Belum bisa menemukan penyakit Kusti Prabu Tapi Sejak tubuh beliau Amruk di Kaputren Sampai sekarang Belum juga siuman Apa tidak sebaiknya Kita menyebar orang Untuk mencari Tabib lain Barangkali Dengan waro-waro Kita tunggu Kalau sampai besok pagi Kusti Prabu Masih belum juga siuman Maka Kita perlu membuat waro-waro Tapi saya Wanti-wanti Mbulam Sebagai Rakrian Kanuruhan Yang bertanggung jawab Mengatur rumah tangga Kedatun Supaya selalu Memberitahu saya Atau Rakrian Tumenggung Empu Wahana Atau siapapun Tabib yang mau Mengobati Kusti Prabu Untuk menjaga Kemungkinan buruk Yang bisa saja terjadi Baik Kakampati Kusti Prabu sakit keras Sampai sekarang Masih pingsan Dari mana Aditau Tadi kami berkumpul Di rumah Fatin Ambi Kenapa aku tidak diberitahu Pertemuannya sangat mendadak Nambi selalu menyisikan aku Itu tidak penting Kakang Ada berita yang lebih bagus dari itu Kalau sampai besok Kusti Prabu masih belum sadar Akan ada waro-waro mencari Tabib Untuk menyembuhkan Kusti Prabu Lalu apa bagusnya Berita itu buat aku Loh Apa Tabib muda Anak angkat Kakang sudah pergi Iya Iya Besok pagi-pagi Nanti saya akan menghadap Kusti Tribuaneswari Silahkan Kusti Tapi Anak itu biar menunggu Di balai jaga dulu Nanti kalau memang diperbolehkan Akan hamba antar masuk Iya Tanca Kamu tunggu dulu disini Baik Kusti Dari kemarin Memang Kanda Prabu tampak kurang sehat Dia sering batuk Dan wajahnya agak pucat Saya kira Penting untuk diadakan waro-waro titah Untuk mencari Tabib sampai ke desa-desa Kalau perlu Diadakan sayembar Masuk halayuda Saya ikut bersedih Kusti Dewi Apa sudah dipanggilkan Tabib Kedaton Kusti Sudah halayuda Tapi tampaknya Belum ada perubahan Apa mungkin Ini karena gangguan makhluk halus Atau Barangkali ilmu hitam Sepertinya Mustahil kalau akibat makhluk halus Ataupun ilmu hitam Kusti Dewi Ilmu batin Kusti Prabu Sangat tinggi Saya kira tidak mungkin ada yang bisa menandingi Saya sependapat dengan Pati Nambi Mungkin Jenis penyakit yang diderita Kusti Prabu Belum bisa diketahui penyebabnya Kalau begitu Laksanakan saja waro-waro titah itu Pati Nambi Saya cemas Kalau sakit Kanda Prabu akan semakin parah Maaf Kusti Dewi Anak angkat saya Sedikit punya kebandeian Mengobati orang Waktu saya dipatuk lara sendok Saat berburu Dia yang mengobati Demikian pun Jika keluarga saya sakit Kalau diizinkan Anak itu akan saya suruh coba mengobati Kusti Prabu Anak angkat? Ya Anak angkat saya Sekarang sudah ada di luar Pati Saya takut Kusti Ilmu saya masih rendah Kakak angkat saya jauh lebih pandai Saya sanggup untuk memanggilnya kalau diperlukan Kusti Jangan takut Dicoba saja dulu Nanti kalau kamu tidak mampu Baru panggil kakakmu Ya Besarkan hatimu Kamu pasti bisa Bangun anakku Silahkan kamu mulai Terima kasih telah menonton 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 Ada pembengkakan pada otak Gusti Prabu. Mungkin ada luka. Atau sesuatu yang mengganggu. Hamba tidak mempunyai obat untuk itu. Tapi hamba bisa mengusahakannya. Mungkin kakak seperguruan hamba masih menyimpan peninggalan dari mendiang guru hamba. Apakah penyakit itu sangat berbahaya? Kalau tidak segera diobati, bisa membuat Gusti Prabu kehilangan kesadaran untuk selama-lamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gusti Ratu, obat ini hanya memberi daya tahan tubuh Gusti Prabu. Sementara itu, kalau hamba diizinkan, hamba segera pergi ke desa Pasuruan 1 untuk memanggil kakak seperguruan hamba. Atau untuk mengambil obat menyembuh untuk penyakit Gusti Prabu. Ini bagaimana caranya? Kalau hamba diperkenankan, hamba akan meminumkannya, Gusti Ratu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. tunggu maaf saya hanya menjalankan peraturan kamu minum dulu batik terima kasih Nah biar nanti kami akan meminumkan ramuan obat itu kepada baginda Prabu pagi dan malam Gusti Ratu Gusti Dewi dan Adipati Sekarang juga saya akan menyuruh Ratanca untuk mendatangkan kakak sepergurannya kemari hati-hati nak siapa namamu Ratanja Gusti Ratu kita coba minumkan obat itu dulu Gusti Dewi kalau ada pengaruhnya maka waro-waro bisa kita tunda iya kamu yakin Gusti Prabu bisa disembuhkan Tanja mudah-mudahan obat Bapak Wong masih ada obat itu katanya bikinan Bapak Wong semasa masih dikitai nagari tapi sayang saya tidak bisa membaca tulisan Bapak Wong kalau bisa pasti saya mampu meramunya tapi kakak angkat saya bisa membacanya kandadewi kandadewi lihat kandade Prabu sudah tidak pucat lagi wajah beliau kelihatan lebih segar setelah minum obat panasnya juga turun anak angkat halayuda hebat juga kakang Nambi tidak sangka anak semudah itu mudah-mudahan saja dia bisa mengajak kakak angkatnya kemari sebaiknya mulai malam ini penjagaan di sekitar kedaton diperketat rakyat demung kalau bisa membentuk pasukan bayangkari raja barangkali bertemu nanti memang akan membicarakan masalah keamanan kedaton selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Kalau tidak salah Bapak Wong mempunyai ramuan obat yang diramu pada masa Bapak Wong masih dikitai nagari Ya Saya pernah melihatnya Kalau tidak salah tinggal satu Dan ramuan obat itu terbungkus oleh Lilin Tapi obat itu tidak boleh sembarangan diminumkan Bahaya Tolong saya Kakak May Apa yang harus kulakukan Setahu saya Obat itu saja Belum tentu bisa Tanja Kita harus melihat apakah tubuh Sang Prabu Tahan terhadap kandungan obat Bapak itu Karena kalau saya tidak salah Bapak Wong pernah berkata Obat itu sangat keras Itu sebabnya saya minta tolong Kakak May Sebenarnya Ada catatan obat pada buku Bapak Wong Tapi saya tidak bisa membacanya Kakak bisa kan? Lalu? Kakak May ikut ke Majapahit Untuk memberi Sang Gusti Prabu Lalu membuat ramuan obatnya Bagaimana Kakak May? Saya tidak mungkin ke Majapahit Tanja Saya tidak mau mendapatkan masalah baru Ini masalah besar Kakak May Masalah nyawa seorang Raja Saya takut bisa menimbulkan malapetaka Kalau sampai Banginda Raja tidak bisa disembuhkan Bagaimana Kakak May? Tetapi ada satu syarat Yang tidak boleh kamu langgar Apa itu Kak? Kau harus memanggilku Nyai Paricara Jangan sekali-kali menyebut nama ku yang sebenarnya Sanggup? Sanggup Kak Sanggup Terima kasih Kak Mudah-mudahan Tiap betah di rumahmu, Wuni Keliatannya memang begitu Nini Ayu senang disini Kenapa? Disini ramai Kita bisa punya teman bermain Anaknya baik-baik Tapi orangnya sambang-sambang Ayu pernah dimarahi Waktu main di alaman rumah yang besar itu Oh Mungkin kamu main di Kaputren Itu memang tempat terlarang Kecuali keluarga Raja Kenapa? Karena kita bukan bangsawan Kecuali keluarga Kecuali keluarga Ayo, kak. Tanja. Maaf, Nyai. Mari, Nyai. Ratanja, cepat sekali kamu pulang. Bagaimana? Ini kakak angkat saya, Nyai Paricara. Untung obatnya masih ada. Tapi, Nyai Paricara harus memeriksa dulu keadaan Gusti Prabu. Tidak apa-apa. Semua urusan penyembuhan Gusti Prabu sudah menjadi tanggung jawab saya. Silahkan, Nyai. Nyai, kamar buatamu kita sudah disiapkan. Sudah, kakang. Silahkan, Nyai, istirahat dulu. Terima kasih, Nyai. Mungkin nanti malam kita baru ke dalam keputaran. Mari. Saya dengar, sudah ada beberapa orang tabib yang mengobati Gusti Prabu. Tapi belum juga ada perubahan. Sebenarnya apa penyakit beliau, kakang? Pendapat para tabib itu tidak ada yang sama. Ada yang mengatakan beliau mati suri. Ada yang bilang... terkena sawan angin beramah. Macam-macam. Keadaan yang sebenarnya bagaimana, kakang? Seperti tertidur. Tapi tidak bisa menyadari apapun yang terjadi di sekelilingnya. Menurut Dang Acarya Kinantaka, seperti Gusti Prabu sedang melakukan penyucian diri. Barangkali itu yang lebih mendekati kebenaran, kakang. Semua masih rabaan. Saya malah lebih setuju pendapat Ratanca. Ratanca? Menurut anak itu, Gusti Prabu menderita luka di dalam otaknya. Kata kakang Nambi, setelah diminumi obat dari Ratanca, wajah Gusti Prabu tidak pucat lagi. Itu kenapa para tabib juga Dang Acarya Kinantaka mengira Gusti Prabu dalam keadaan semedi. Padahal sebelum diminumi obat itu, seluruh tubuh Gusti Prabu seperti kapas. Kalau begitu ada harapan untuk sembuh? Kata kakang Nambi, secara jujur Tanca tidak menyanggupi. Tapi dia mau mendatangkan kakas perguruannya, yang lebih banyak menyerap ilmu dari tabib Cina itu. Kalau didandani begini kan pantas masuk ke dalam kedaton, kakang. Ternyata nyai cantik sekali. Bisa-bisa ada pejabat negeri yang kecantau. Hati-hati Nini. Terus terang Nini memang cantik. Tapi kecantikan bisa membawa petaka kalau tidak hati-hati. Terima kasih, nyai. Sekarang kita bisa berangkat, Tuan? Oh iya. Kita sudah ditunggu. Mari. Sebenarnya yang paling membahayakan adalah suamiku sendiri. Matanya seperti mau menelan seluruh tubuhnya Iparicara. Ini kakak angkatmu, Tanca. Iya, Gusti Rato. Cantik sekali. Obat ramuanmu cukup bagus, Tanca. Tampaknya kandap rabu sudah semakin segar. Cuma memang belum sadar. Maaf, Gusti Dewi. Apa boleh dimulai? Silakan. Kami memang sudah menunggu kamu, Nini. Siapa namamu, Ndu? Nama hamba, Nyai Paricara, Gusti. Silakan. Tampak. Terima kasih telah menonton Mohon ampun Restiratu, kami memerlukan air dan mangkok Sudah kami sediakan Ratanca, itu Danja, airnya? Iya Ini, tolong diminumkan Sebentar lagi, Gusti Prabu akan siuman Ajak terus beliau bicara supaya ingatannya terus bekerja Dan obat ini hanya untuk satu pekan, Gusti Tolong minumkan pagi dan malam, jangan lupa Di mana kamu menginap, Nini? Hamba menginap bersama adik angkat hamba, Gusti Ratu Di rumah Tuan Halayuda Syukurlah Terima kasih Terima kasih Yunda Ratu, lihat Ada apa-apa nih? Kenapa kau menangis? Nyai Tuan, ada apa? Keliatannya, Gusti Prabu memerlukan perapatan Nyai lebih lama Maaf, Tuan Saya hanya membantu Tanca Sesudah Baginda Prabu sadar Tanca akan bisa meneruskan pengobatan Saya sudah memberitahu Tanca apa yang harus dia lakukan, Tuan Tapi, lebih baik Nyai sendiri yang melakukan pengobatan itu Sekali lagi maaf, Tuan Saya punya tanggung jawab yang lebih besar di Pasuruan 1 Di sana tak ada tabib Sementara kesehatan penduduk di sana sangat buruk Jangan Semua orang menginginkan dekat dengan lingkungan Kedaton Saya mendapat pesan dari guru saya Untuk selalu dekat dan menolong rakyat kecil, Tuan Gurumu benar Ah, sebab dia tahu Gusti Prabu tidak mungkin sakit setiap hari Jelasnya Nini bisa mengambil sebagai tabib Kedaton Sementara Nini pun bisa menolong rakyat Bila mereka membutuhkan Ada satu hal Yang tidak pernah Tuan perhitungkan Orang bisa lupa diri, Tuan Kalau bergelimang kesenangan Dan kehidupan di lingkungan Kedaton Pastilah bergelimang kesenangan Saya tidak mau itu, Tuan Maaf Saya mau istirahat Nyai Apa yang saya cemaskan Selalu saja terjadi Terima kasih telah menolong rakyat Terima kasih telah menolong rakyat Penca Mau kemana? Pasar, mau beli jahe Nanti kamu main ya Adik saya mau kenalan sama kamu Iya, iya, iya Itu teman kakaknya namanya Tanca Iya Orangnya baik Bisa menguati orang sakit Oh Kakak Maisin mau kemana? Tanca Sekali lagi kau sebut nama asliku Kau tak akan kuakui sebagai adik Maaf, Nyai, maaf Tapi Nyai mau kemana? Saya kemari disuruh Tuan Halayuda Menanyakan jawaban Nyai Tentang lamaran Jawabanku adalah Tidak Nyai Di sini Nyai akan mendapatkan kesenangan Saya dengar Gusti Prabu sudah sembuh Dan Nyai akan diangkat sebagai tabib Kedaton Dan kalau Nyai mau Menjadi istri Tuan Halayuda Nyai akan diangkat sebagai bangsawan Tanca Sekarang kau benar-benar sudah berubah Rupanya makanan enak Dan kepeng yang banyak Telah membuat kau lupa diri Lupa pada raya kecil di desamu Bukan begitu masalahnya, Nyai Masalahnya saya sudah menyanggupi Permintaan Tuan Halayuda Untuk bisa membujuk Nyai Tanca Hatimu jahat sekali Jadi kau mau jual kakakmu Untuk kesenanganmu sendiri Tega kau melihat kakakmu Menjadi istri lelaki buaya Seperti Tuanmu itu Maafkan saya, Nyai Saya tidak mau, Nyai, memutuskan persaudaraan Saya sudah sebatang kara, Nyai Saya hanya mempunyai Nyai Setelah Bapak Ong meninggal Baik Kalau begitu katakan saja Pada Tuan Halayuda Bahwa saya tak mau jadi istrinya Saya tak mau menyakiti hati istri Tuan Halayuda Kalau dia marah Lebih baik kau pulang Saya yakin dia akan bersedia, Gusti Karena kalau tidak ada halangan Saya akan menyuntik Nyai Paricara menjadi istri saya Pintar juga kau merayu wanita, Halayuda Nyai Paricara itu Kakak anak angkat saya, Gusti Seperti adiknya Dia pun menyerahkan dirinya untuk mengabdi pada saya Biar bagaimanapun Dia harus menerima penghargaan dari saya Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau tidak dia tolong Begitu juga anak angkatmu Penghargaan Gusti Prabu kepada mereka Benar-benar merupakan kebanggaan buat saya juga, Gusti Waktu ratan cam mengobati Luka patukan ular sendok pada kaki saya Saya melihat anak sebatangkara itu Punya keahlian pengobatan yang cukup baik Sementara Saya prihatin Kedatuan Majapahit Belum memiliki tabib yang linduwi Maka saya angkat dia sebagai anak Ternyata dugaan saya itu tepat Gusti Prabu Bahkan yang tidak pernah saya duga Ternyata tanca memiliki kakak seperguruan Yang juga ahli obat Saya yakin tidak ada salahnya Keduanya mengabdi di Majapahit Pengabdianmu harus muncul Dari keikhlasan orang yang mau mengabdi Halayuda Bukan karena orang lain Sebab pengabdian yang dipaksakan Suatu saat bisa berbuah menjadi pengkhianatan Patih Nambi Maafkan saya Tolong berikan kesempatan kepada saya Untuk bisa membaktikan jasa saya kepada Gusti Prabu Selama ini seolah-olah hanya Tuhan yang memiliki pengabdian Dan selama ini seolah-olah hanya Tuhan Yang memiliki pemikiran paling bijak Kamu salah paham, Malayuda Saya tidak pernah merasa paling bijak Coba tolong tunjukkan kesalahan pendapat saya tadi Bahwa mengabdi itu tidak bisa disuruh orang lain Nambi, saya... Halayuda Saya sangat menghargai keinginan baikmu Pikiran-pikiranmu yang mendahului orang lain Tentang perlunya tabib kedatuan yang mumpuni Tapi pendapat Nambi juga benar Memang ada bedanya Antara pegawai dengan mengabdi Kalau pegawai Bekerja untuk dibayar Sedangkan pengabdi Karena keikhlasannya Dan biasanya keikhlasan itu Hanya muncul dari dalam dirinya Maafkan saya, Gusti Prabu Apa yang saya sampaikan Adalah apa yang ada dalam hati saya Dan yang ada dalam hati saya Adalah bagaimana bisa lebih meningkatkan pengabdian saya kepada Gusti Prabu Hanya itu saja Kalau saja Kakang Tong Bajil masih hidup Mungkin nasibku tidak akan belangsak seperti ini Pendekar syair berdarah yang aku kira bisa menggantikan Kakang Bajil Hanya asik dengan dendam pribadinya Entah di mana sekarang dia Saya takut Tuan Aliuda pasti akan marah besar Karena Kakak Mesin Nyai pada cara tidak mau dijadikan istri beliau Tadi kamu menyebut nama May Saya tidak pernah menyebut nama itu, Panji Mungkin kamu salah dengar, Panji Nyai pada cara itu kakak angkat saya Dia lebih senang tinggal di desa Pasuran 1 Dia merasa lebih bermanfaat Untuk menolong rakyat miskin daripada mengabdi di istana Bagaimana pendapatmu, Panji? Nyai pada cara menyuruh saya pulang ke desa Kalau dimarahi Tuan Aliuda Tapi terus terang Saya mulai betah hidup di Kota Raja Kamu bilang saja terus terang Bahwa kakakmu lebih milih tinggal di desa Dan kamu tidak bisa memaksa dia Bagaimana kalau saya bohongi Tuan Aliuda Bahwa Nyai pada cara itu Sebenarnya seorang biksuni yang tidak pernah memikirkan untuk kawin Kata Pawan Kamandanu Menyelesaikan segala sesuatu lebih baik dengan kejujuran Sebab bohong Selalu diikuti dengan kebohongan yang lain Untuk memperkuat bohong yang pertama itu Saya pikir Pendapat itu benar, Tanca Bagaimana kalau saya diusir Tuan Aliuda? Kamu tinggal di rumah saya saja Nanti saya bilang sama Pak Mankamandanu Aku sudah mengatakan kepada Gusti Prabu Bahwa paricara akan menjadi istriku Kenapa dia tidak bilang langsung padaku? Saya kurang tahu Tuan Tapi sebelum berangkat Nyai paricara hanya meninggalkan pesan Supaya saya menyampaikan permohonan maafnya kepada Tuan Dia sudah mempermalukan aku Siapapun akan celaga Kalau berani mempermalukan diriku Semua karena salah Kakang sendiri Barangkali kalau Kakang tidak melamarnya Nyai paricara mungkin tidak akan menolak untuk mengabdi di Kedaton Kamu malah tidak membela aku, Nyai Kamu tahu Kalau dia jadi istriku Kemudian mengabdi di Kedaton Maka jasa paricara kepada Gusti Prabu Akan menjadi jasaku Dan kemungkinan besar Beliau akan lebih dekat denganku Dan bukan tidak mungkin Aku akan diangkat jadi pati Perempuan itu harus dihukum Tangkap perempuan yang kemarin datang dengan Ratanca Kalau perlu bunuh dia Kakang Apa tidak berbahaya Tadi Kakang bilang Bahwa Nyai paricara mau mendapatkan anugerah dari Gusti Prabu Bikin supaya semua orang tahu bahwa kematiannya karena kecelakaan Gagasan yang bagus Tapi sebenarnya tetap saja berbahaya Bagaimanapun Nyai paricara sudah menjadi orang penting bagi kalangan Kedaton Itu sebabnya Aku serahkan tugas ini padamu Kalau tidak Cukup tukang pukul bayaran Baik Kakang Tuhan Hali Udah marah sekali Lalu menyuruh Rawedeng untuk membunuh Nyai paricara Dimana rumahmu Tanja Di desa Pasuran 1 Kalau tidak salah Saya pernah ke tempat itu Dan saya ketemu dengan seorang wanita yang mirip dengan Ini Mesin Tanja Panji bilang kamu pernah Mengatakan nama Mesin Benar Panji mungkin salah dengar Gusti Kalau kamu tidak mau terus terang Kamu tidak akan saya bantu Nyai paricara Adalah kakak Mesin Sudah saya duga Unis saya minta keikhlasanmu Saya harus bisa mengumpulkan keluarga yang terserak Akibat kebiadapan manusia Seperti Putong Bajil dan Dewi Sambi Unis Kamu tahu letak Pasuran 1 bukan? Atau paling tidak Rata Anja bisa mengantarkan Gunakan kereta Bawa serta Iwandira Panji Dan ini Raga Runting Saya harus segera Menyelamatkan ini Mesin Berangkatlah Kakang Kami pasti akan menyusul Dewi Sambi Kita ketemu lagi Ternyata kamu masih hidup Dan ini Berangkatlah Padaan Berangkatlah Padaan Berangkatlah Terima kasih Ayo balas, jangan cuma menghindar Kau yang ingin berkelahi, bukan saya Kau yang ingin berkelahi, bukan saya Kau yang ingin berkelahi, bukan saya Dan pasuran satu adalah salah satu dusun dari desa itu Apakah Kang tidak takut kalau dia kabur? Tidak mungkin Dia tidak akan tahu Kalau Gusti Halayud akan membunuhnya Guru Saya minta maaf pada Guru Karena saya melanggar perintah Terpaksa Saya telah menggunakan kekerasan Dan firasat saya Hal yang sama harus saya hadapi Karena telah menolak Bangsawan Majapahit itu Karena Saya masih menjadi istri dari kakak Kamandanu Terima kasih telah menonton! Pokoknya tidak ada rumah lain Kecuali rumah Nyai Paricara Kalau tidak salah Dia baru pulang dari Majapahit Betul Kisanak Begitu Nyai Paricara pulang Anak saya sakit keras Terima kasih Kisanak Ternyata kamu juga seorang pendekar Nyai Asal kau tahu Saya bisa menyembuhkan luka Tapi saya pun ahli membuat luka Saya tahu Kalian orang suruhan ala Yudha Apa bedanya kamu tahu atau tidak? Karena sebentar lagi Kamu tidak akan bisa tahu sama sekali Terima kasih telah menonton! Kaman Danu Kalian mau membunuh orang yang telah menyelamatkan jiwa Raja Majapahit, Ravudeng Kamu akan mendapatkan hukuman yang sangat berat Kami hanya disuruh, Kaman Danu Aku tahu, pasti dia Hala Yudha yang menyuruhmu Termasuk dia, Hala Yudha, bisa menerima hukuman berat Terserah padamu, Wedeng Aku yang menghukum, atau Gusti Prabu Ampuni aku, Kaman Danu Jangan laporkan kami ke Gusti Prabu Saya mengaku salah Kalau begitu, pergi dari sini Bawa kawan-kawanmu yang terluka Dan laporkan semuanya kepada dia, Hala Yudha Supaya dia siap untuk menghadapi hukuman Raja Terima kasih, Kaman Danu Ayo Tunggu Obati luka-luka anak buahmu Taburkan sebuk itu Besok luka-luka itu akan kering Ya, terima kasih Mesin Kakak, Kaman Danu Pasti Tanca yang memberitahu kepada kakak Lewata yang memberitahu ku, Mesin May Saya mau membuat wedang untuk kakak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!